Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Harry akan menemani Anda pada hari ini tanggal 5 Oktober 2021 selama beberapa menit ke depan dalam acara TV Sibermalut yang memberikan info-info terkini dan berita aktual yang transparan Pemirsa, warga Desa Tabanoma Kecamatan Kawateluk Halmahera Utara keluhkan soal pelayanan air bersih Pantauan media Sibermalut terlihat sekdes dan beberapa warga datangi kantor perusahaan air bersih di Tobelo pada tanggal 4 Oktober 2021 Sekdes Desa Tabanoma Iksan M. Nur kepada media Sibermalut menjelaskan bahwa desa mereka mengalami kemacetan air dengan waktu yang sudah berminggu-minggu dan ketika warga mencoba untuk menghubungi petugas PAM tidak satu pun yang mengambil langkah untuk mengatasi keluhan warga tersebut ungkap sekdes ditambah lagi penyampaian tegas dari Ketua Pemuda Desa Tabanoma Iqbal Karni Saya ingatkan kepada semua pegawai PAM kalau sehari 2 ke depan kalian tidak mengambil langkah agar air di kampung kami bisa jalan dengan baik maka kalian harus buka semua mesin atau alat dari PAM karena semua warga sudah marah dan kecewa tegas Iqbal Karni Pasalnya untuk masukkan sumber air bersih dari perusahaan air minum desa kami sudah keluarkan anggaran kurang lebih 17 juta itu yang membuat semua warga kecewa dengan persoalan pelayanan dari petugas atau karyawan PAM Tobelo Halmahera Utara Ungkapnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terus, yang kedua, yang kedua begini, akhirnya sementara ini, sesuatu minggu, sesuatu ketes pun terhadap di dalam wadah. Tinggal datang di sini itu, kita bertanyakan apakah ada kemasalahan apa sampai akhirnya dibuat pada tahun 4 bulan, semasa 5 bulan, dia begini terus. Sekian info yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya Heri pembawa acara TV Sibermalut pada hari ini mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tobelo, Maluku Utara, reporter Sibermalut Alvandis Sangaji melaporkan. Terima kasih telah menonton!